Intro Menurut aku ya, seseorang itu is defined by the moments that happen in their life. Nah, kalau aku sendiri mengalami perjalanan atau moments-moments yang luar biasa. My first passion in life mungkin itu sempat fashion. Aku sering banget bikin clipping, kemudian aku ada penjahit, aku sempat bikin boutique. Bahkan aku sempat bikin fashion show kecil-kecilan dengan temen, boutique aku juga jualan. Tapi karena waktu itu kuliahnya sedang sibuk dan aku sedang mulai masuk ke dunia hiburan, akhirnya terpaksa aku tinggalkan fashion itu. Dan sampai sekarang sebenarnya fashionnya masih aku jalani karena aku punya fashion line, khusus baju-baju putih semua. Nah, karena aku tahu setiap mom itu kan pasti suka banget kan baju-baju yang serba putih, yang simple, yang daily wear, yang bisa buat menyusui juga. Jadi sekarang aku kalau bikin baju itu inspired by what moms would like. So that's my first passion and it's still staying with me now. Nah, kalau terkait karir aku di dunia hiburan, itu juga sebenarnya ada ceritanya nih. Sebelumnya kan aku baru saja pulang sekolah dari mengambil master's degree. Dan aku juga sudah memutuskan untuk bekerja sebagai seorang profesional. Aku sudah mendapatkan dua tawaran pekerjaan. Tapi waktu itu juga masih banyak kegiatan presenting. Karena aku pernah mengikuti pemilihan model di tahun 2001, kemudian pemilihan putri Indonesia tahun 2004, menjadi putri pariwisata selama satu tahun dan sempat keliling Nusantara juga. Nah, pada saat aku mau memutuskan, oke what am I gonna do with my life? Apakah aku mau menjadi seorang profesional seperti aku cita-citakan dulu, atau mau di dunia hiburan? Dan aku sempat berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukin ya jalannya ya, which one is the right way for me? Dan langsung dijawab loh. Dan pada saat itu aku instinctively aja yang mengambil dunia hiburan. And I'm so glad I did. Karena aku tipe orangnya gak sengah-sengah. Begitu aku sudah memutuskan di dunia hiburan, akhirnya aku juga all out di situ. Dan akhirnya it goes along very well, dengan fakta bahwa aku suka banget banyak anak, keluarga. Karena mungkin kalau aku bekerja kantoran ya, dikit-dikit cuti hamil, aku juga mungkin udah dipecat kali ya. Tapi memang akhirnya itulah one of the defining moments in my life, di saat aku memilih sebuah pekerjaan yang benar bisa mensupport gaya hidup aku. My first moment of motherhood is full of support, of love and attention. Ketika aku menyadari bahwa aku akan menjadi seorang ibu, itu benar-benar adalah seperti epiphany. Seperti aku, this is what I've been dreaming up all my life. Dan terutama juga melihat reaksi daripada suami. Suami aku memang aku dipertemukan dengan soulmate yang memiliki cita-cita yang sama nih. Pengen punya keluarga besar, he's very into families. Karena memang ini adalah anak pertama, cucu pertama, keponakan pertama, tentunya atensi dari keluarga luar biasa, termasuk atensi untuk makan. Itu adalah di mana aku benar-benar let go, mengikuti semua kata hati, dan alhasil naik 25 kg. Sekarang aku mau cerita nih mengenai kehamilan aku yang kedua. Ini cukup menarik nih, karena ketika aku juga menerapkan semua pola yang sudah aku tuangkan dalam buku untuk kehamilan yang kedua, yang juga menarik adalah ini pertama kali aku memiliki ngidam. Sampai akhirnya sepanjang kehamilan aku yang kedua itu, aku sempat empat kali pergi ke pulau, dan benar-benar sama suami berenang ke lautan lepas. Sesudah dikaruniai dua perempuan yang sehat, cantik, sempurna, ternyata aku masih diberikan kepercayaan Tuhan untuk mengandung lagi, gak cuma satu kali, tapi dua kali. Jadi jaraknya cukup jauh, sesudah melahirkan Nuala di tahun 2009, aku kemudian hamil lagi di tahun 2016. Dan yang sangat menarik adalah, kali ini aku tidak mau tahu jenis kelaminnya, gendernya. Dan akhirnya saat aku melahirkan, dokter mengatakan, it's a boy! Dan aku sudah mempersiapkan nama. Aku berikan nama Delmar untuk anak laki-laki aku, yang menjadi anak laki-laki satu-satunya hingga saat ini. Artinya adalah di tepi lautan, atau by the ocean, karena itu adalah tempat favorit aku, dan suami, dan juga anak-anak. Aku pikir hidup aku sudah complete ya, ada punya seorang suami yang begitu, mengasihi aku dan anak-anak. Punya tiga anak yang sehat, dua perempuan, dan ada lakinya juga satu. I thought it was complete, sampai akhirnya aku menemukan test pack, aku positif sekali lagi. Jadi, here we go with number four. Nah, ketika anak aku yang keempat sudah lahir, aku beri nama Niluh. Nah, Niluh beda lagi nih, karena Niluh lahir di era social media yang begitu pesat. Aku benar-benar merasakan, bahwa momen-momen kelahirannya, dia sangat dinantikan oleh followers aku. Aku sempat update di Instagram story, ini aku sudah kontraksi ke bukaan kelima nih guys, ini udah bukaan ke tujuh nih guys, aku lahiran dulu ya guys. Ternyata semua orang menantikan, sampai sudah lahir atau belum. Begitu nih, Niluh sudah lahir dengan cara normal, dan aku juga sempat melakukan proses melahirkan dengan senyuman, itu juga sempat aku sharing juga di Instagram. Nah, itulah kenapa aku juga merasa sangat penting bagi mom si luar sana, yang punya pengalaman positif, to share your moments with other moms, untuk merasa bahwa it's okay, kalau kita misalnya ada momen-momen yang tidak enak, tapi lebih banyak momen-momen yang enak dan juga menyenangkan. Tadi di awal aku sempat bilang ya, bahwa seseorang itu kan adalah defined by the moments that happen in their life. Dan aku merasa bahwa momen aku menemukan suami aku, aku melahirkan, itu adalah momen-momen yang sangat berarti dalam hidup aku. Dan semakin banyak aku juga mengalami itu, itu membuat aku semakin santai, semakin menikmati menjalani motherhood. Dan pada momen itu juga, biasanya aku akan menyelitkan kepada mereka, moms, kalian juga harus menyadari bahwa it's not just about the baby, it's not just about your husband, it's not just about your family, it's about you. Makanya aku termasuk penganut me time, aku termasuk seorang aktivis daripada me moments, dan aku sharing kepada semua moms di luar sana. aku bilang sama mereka, kamu harus mencari hal-hal yang membuat kamu bahagia. Karena kalau kamu bahagia, anak kamu sudah pasti akan bahagia, sejak dari dalam perut pun akan bahagia, and the whole family akan bahagia. So that's why menurut saya, sangat penting banget para moms di luar sana, to have your me time, or to have your me moments. Bertemu dengan Lila was another highlight of moment in my life, karena aku merasa bisa bertemu dengan sebuah brand yang menganut, filosofi atau belief yang sama seperti aku, bahwa penting banget untuk memberikan apresiasi kepada para moms di luar sana, so they will also have a very beautiful experience with their family. Dan karena sama-sama nih, kita adalah tipe yang sangat menghargai kecantikan, dan perawatan kecantikan, wah pas banget. Jadi ketika aku mulai pertama kali melihat di Lila.id, aku mulai lihat produk-produknya tuh, tidak hanya saja udah curated, cocok banget untuk para moms, dan juga untuk si kecil. Tapi for me, sebagai seorang aktivis lingkungan juga, aku sangat kagum melihat pilihan atau kurasi produknya, yang banyak berasal dari brand-brand, yang memang memiliki suatu responsibility, yang sangat tinggi terhadap lingkungan. Brand-brand yang kalau aku lihat, packaging-nya juga sangat environmentally friendly, tidak melakukan testing pada binatang, dan mereka juga sustainable process of production, dan seterusnya, itu membuat aku merasa bahwa ini sama banget nih, values-nya dengan para moms di luar sana. Ingin memberikan yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya, but they also wanna have the experience. Nah speaking of the experience, karena memang me time itu sangat penting untuk para moms, aku suka banget, dimulai dari saat ada ketokan di pintu, terus kemudian aku buka, dan aku mendapatkan sebuah box warna lilac ungu muda seperti ini, this really makes my day, karena aku tahu, ini adalah sebuah kiriman for me and me only, ya buat anak-anak juga sih, but I think it's for me, yang sangat peduli kepada kita. Nah this is what I do, I take a time for myself. Caranya simple banget, anak-anak dan suami juga udah tahu, kalau aku sudah pergi ke kamar mandi dengan secangkir kopi, itu artinya I'm having my me time. Because menurut aku kamar mandi is one of the places, dimana kita benar-benar bisa just be by ourselves, dan indulge. Aku kunci pintu, aku nyalakan lagu favorit aku, kemudian sambil minum kopi, aku melakukan beberapa ritual kecantikan. Mulai dari scrubbing kulit, terus kemudian mencoba masker di wajah, mencoba masker di rambut, berendam kalau waktunya cukup lama, terus kemudian I feel so refresh. Hanya dengan waktu sekitar 10 menit saja, you pamper yourself, aku keluar dari kamar mandi, udah merasa seperti a new person, fully recharged. So itu adalah one of my moment of truth, hidup itu tidak sempurna, dan memang seperti itu, yang penting adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Yang pasti, yang paling penting adalah, we come out of it with a smile. Aku kalau diminta untuk menggambarkan, aku suka menggunakan pengandaian seperti ini. Kita kalau naik pesawat terbang, kan akan selalu dibilang, kalau ada kendala dalam cabin pressure, akan dijatuhkan oksigen mask. Nah, kenakan di diri kamu dulu, sebelum membantu orang lain. Nah, sama halnya dengan menjadi seorang mom, sebelum kita bisa membantu keluarga kita yang lain, kita harus membantu diri kita sendiri dong, because there's a mom in every moment. Jadi pastikan bahwa mom is always healthy, and happy, and fulfilled, maka the whole family pun akan seperti itu. So it's really okay mom, to take a moment for yourself. Yang mau aku sampaikan kepada para mom si luar sana adalah, bahwa it's okay to have your ups and downs. Hidup itu tidak sempurna, seperti yang aku udah bilang tadi. Tapi yang paling penting adalah, kita tahu bahwa, kita membutuhkan moment for ourselves, mengapresiasi diri sendiri. Karena pada saat itulah, tentunya anak-anak kita akan bisa juga, lebih mengapresiasi dirinya saat ia dewasa nanti. Nah, salah satu caranya kan adalah seperti itu, to indulge yourself. Tapi aku juga paham dengan kondisi seperti sekarang, rasanya kita tuh gak punya waktu untuk diri kita sendiri, ya kita cari alternatif yang paling memungkinkan. That's why aku begitu support, dan juga cocok dengan Lila. Karena at your fingertips, kita juga bisa melihat produk-produk, yang sudah terkurasi untuk para ibu dan juga anak, 100% B-POM asli, sehingga kita udah peace of mind, gak usah khawatir lagi. Dan juga kalau kita masih ragu, kita mau pilih yang mana, tinggal lihat mom's review-nya saja. Dan ingat bahwa momen ketika kita memanjakan diri sendiri, kita mendapatkan that lilac box, dan kita menikmati isinya. Sebagai our me time, itu merupakan apresiasi untuk diri sendiri, karena para mom's memang sangat dan layak mendapatkan apresiasi. So remember moms, it's okay to take a moment to appreciate yourself. Terima kasih telah menonton!